Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah Bulan Ramadan telah berada di tengah-tengah kita Dan kita semua telah berada di bulan Ramadan Alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah SWT Untuk bisa menikmati keistimewaan bulan Ramadan Bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di dalam kalender hijriah Apa saja keistimewaan bulan Ramadan itu? Paling tidak ada lima keistimewaan bulan Ramadan Keistimewaan yang pertama Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA Dari Nabi SAW Beliau bersabda telah datang kepada kalian Bulan Ramadan Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan Bulan di mana pintu-pintu langit akan dibuka Dan pintu-pintu neraka akan ditutup Di dalam bulan itu setan-setan akan dibelenggu Di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Barang siapa terhalang dari melakukan kebaikan di dalamnya Maka sungguh ia adalah orang yang terhalang Keistimewaan yang kedua Bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan Rasulullah SAW bersabda Dalam sholat lima waktu Dari satu sholat ke sholat berikutnya Dari satu jumat ke jumat berikutnya Dari satu Ramadan ke Ramadan tahun berikutnya Kaum mu'minin akan diampuni dosa-dosanya Selama ia tidak melakukan dosa-dosa yang besar Rasulullah SAW juga bersabda Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan Dengan penuh keimanan Dengan penuh keikhlasan Maka akan diampuni Semua dosa yang telah lampau Keistimewaan yang ketiga Bulan suci Ramadan adalah Bulan pelipatan pahala berlipat-lipat Rasulullah SAW juga bersabda Setiap amal kebaikan Yang dilakukan di bulan Ramadan Akan dilipat gandakan pahalanya Paling tidak sepuluh kali lipat Semisalnya Atau bahkan bisa Tujuh ratus kali lipat Kecuali Amal kuasa Di bulan Ramadan Allah SWT Berfirman di dalam Hadis kudisinya Kuasa itu untukku Karena itulah Aku yang akan memberikan Hadiah khusus Oleh kepada orang Yang berpuasa Oleh karena ia Menahan Tawa nafsunya Keistimewaan Yang keempat Kita sering mendengarnya Tadkala kita mendengar Suara tarhim Di masjid Pada waktu sahur Apakah itu Keistimewaan di bulan Ramadan Adalah adanya Dua kebahagiaan besar Bagi orang yang berpuasa Ada dua kebahagiaan Kebahagiaan yang pertama Adalah ketika Berbuka puasa tiba Dan kebahagiaan yang kedua Adalah ketika Nanti orang yang berpuasa Berjumpa Dengan Tuhannya Kau muslimin Rahimahkumullah Yang terakhir Atau yang kelima Adalah Bulan kuasa Atau bulan Ramadan Adalah bulan Dimana Surga Menyambut kita Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika Ramadan Dan tiba Pintu-pintu langit Atau pintu-pintu Surga Dibuka Dan pintu-pintu Neraka Ditutup Ini menandakan Bahwa Seolah-olah Surga Menyambut Orang-orang Yang berpuasa Maka Marilah kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita Termasuk Orang-orang Yang bisa Menikmati Keistimewaan Bulan Ramadan Dengan Memperbanyak Amal Ibadah Kita Amin Ya Rabbul Alamin Akhirul kalam Billahi taufiq wal hidayah Waridho wal inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh